Hai gengs, sudah lama ya kita gak ketemu, back to konten. Bang sekarang kau udah jarang main Genshin, pensi kah? Jogis peral gua nanti gimana kalau misalnya gak ada lu? Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini tuh event di Genshin isinya story... Semua yang buat ya... Gak bisa di-skip dan dipaksa harus kita dengerin. Meski sebenernya eventnya itu bisa di-auto, tapi kan nyangkut yes no question ya. Ya, hasilnya itu sama aja kalau misalnya kita pilih yes atau no. Alur ceritanya itu bakal sama. Nah, dari situlah kita bener-bener males buat main Genshin ya. Jadi event yang kemarin itu tuh, apa tuh yang story-nya panjang ada, rahasi bintang dan segala macem itu yang primonya banyak lah pokoknya ya. Itu tuh kita gak kerjain sama sekali, karena ya itu isinya story semua. Ada beberapa karakter yang nyangkut, jadi harus nyelesain story utama dulu baru bisa ke main event story-nya tadi tuh. Sedangkan event yang satunya, yang sekarang ini nih, ya kan, juga kita gak bisa kerjain sama sekali. Karena ya itu, karakternya nyangkut dan harus story lagi di Argan Quest dan ya karakternya nyangkut lah pokoknya. Kantai. Kemudian untuk explore-nya, meski kita ini juga tipe player yang explore juga, tapi entah kenapa di map Sumeru itu bener-bener malesin. Karena kebanyakan map-nya itu isinya padang pasir ya, gersang isinya pasir warnanya coklat gitu. Buat mata sakit dan tirannya itu tuh miring. Entah kenapa kalau misalnya kita main game itu yang tirannya miring, misalnya dulu di Enkanomia itu kan juga miring kan, jadi kita mainnya harus kayak gini tuh. Itu tuh kayak bikin pusing gitu loh, jadi kita gak bisa explore juga di map Sumeru. Masih sekitar berapa itu ya, 20% atau gimana. Jadi, yaudah kita main Genshin-nya setiap tanggal 1 sama tanggal 16 aja buat sepala lapis. Udah itu toh. Orang yang ditawarin sama Hoyoverse itu kan cuma karakter baru ya kan, story baru yang gak bisa di-skip, yang panjang. Juga kalau nyangkut harus ngerjain ini dulu, Argan dulu, story ini dulu dan segala macem. Ya daripada Hoyoverse buat game story kayak gini kan, mending mereka buat anime aja kan. Pasti kita tonton 100%, bisa sambil rebahan, tanpa nyangkut di harus di klik-klik-klik di Yes No Quest ini yang hasilnya juga sama aja. Kalau anime ini pasti akan lebih bagus ya, mungkin sama kayak Krimetsuno Yaiba gitu. Dan terus, buat joki yang separa lapis, pasti tetap kita lanjut kok, Bung. Jadi tenang aja, buat kalian yang butuh joki di separa lapis, cat aja seperti biasa. Tapi untuk joki-joki yang lainnya, kita close dulu ya. 100% hanya untuk joki di separa lapis, dan build team untuk separa lapis juga. Kalau game yang kita mainkan sekarang itu cuma Ragnarok Origin Global di server Payon 1. Tuh, kalau misalnya kalian mau join, yuk masuk kita mabar. Kita bantuin, Master Smith kita sekarang udah lumayan pro lho. Dan untuk konten kedepan tentang Viroki, isinya mungkin akan 50% Genshin Impact, dan 50% untuk Ragnarok Origin Global. Gitu ya, cua nih. Di setiap aku eksplor, kenapa sekarang banyak story. Story-nya makin panjang, seperti beruang gulung benang.